Intro Lombok tengah menjadi sorotan seluruh masyarakat Indonesia setelah meriahnya ajak internasional MotoGP di sirkuit Mandalika Geliat para wisata di Lombok mulai hidup kembali Tetapi, segala keindahan alam dan kemeriahan MotoGP belum terasa hingga pantai Senggigi yang sempat menjadi destinasi wisata favorit bagi turis asing dan domestik Intro Pantai Pasir Putih yang dulu ramai ini, kini sepi pengunjung Alhasil, banyak restoran dan toko souvenir tutup Kini tempat ini hanya dikunjungi beberapa pengunjung lokal untuk sekedar berfoto Ya jadi selain para nelayan yang mengalami kesulitan untuk bersandar di pantai Senggigi ini untuk melaut Pantai Senggigi sekarang sudah tidak seramai dahulu Bisa dilihat beberapa tempat wisata dan juga restoran sudah tidak seramai Dikunjungi oleh para turis dan pengunjung Ditambah lagi nelayan setempat sudah tidak boleh bersandar di pantai ini Larangan ini digeluarkan pemerintah Kabupaten Lombok Barat Atas dasar, keluhan masyarakat yang merasa keberadaan nelayan yang bersandar Mengakibatkan berkurangnya ketertiban dan keindahan di sekitar pantai Senggigi Tetapi beberapa nelayan keberatan dengan adanya aturan ini Mereka menunturkan bahwa dengan bersandar di Senggigi memudahkan mereka untuk melaut Karena ombak yang tidak terlalu besar Ya kalau menanggapi dari teman-teman kalau ombak besar ya kalau diizinin ya diizinin gitu kan Kalau tidak diizinin ya apa kita mau kata gitu Kita untuk membantu sama nelayan juga kan Ya kalau sudah pemerintah bilang gitu ya ikuti aja Sulitannya dari gelombang gitu Kalau gelombangnya gede tidak dapat pergi gitu Kalau dari Senggigi enak aja Kalau dari ampenan agak susah Naik juga susah Kalau kita taruh perahu di lautan juga ada musibah gitu kan Efek geliat ekonomi yang didatangkan dari perhelatan MotoGP Bahkan belum terasa hingga Senggigi Sari Pudin mengaku dia tak tahu menanggu akan ramainya Mandalika Bahkan ia tak merasakan adanya perubahan yang signifikan setelah ajang ini berlangsung Ya kalau saya sih agak kurang tahu sih gitunya Sebab kan enggak pernah berjalan gitu Mencari usaha dari lautan aja gitu Kalau masalah motor GP ya dia yang dia-dia aja gitu Enggak ada orang penganusannya Ya kalau kita mengharap juga kan dari teman-teman Ya bisa menyandar walaupun lombang besar Kalau sudah reda boleh pulang gitu Kalau diizinin kayak kemarin itu kan enggak dikasih gitu Ombaknya lagi gede Lagi besar gitu Orangnya lagi enggak dapat usaha gitu Bukannya kita enggak ikut di kata pemerintah gitu Ya kita ikut-ikut aja gitu Banyak harapan warga setempat agar Senggigi bisa kembali ramai Seperti sebelum pandemi Dengan adanya ajang motor GP di Mandalika Juga diharapkan dapat mengunggah kembali turis lokal dan mancanegara Untuk dapat menikmati keindahan pantai Senggigi Juga dihantar Terima kasih.